Hingga saat ini pemeriksaan makanan dan minuman maupun bahan pangan lain terus dilakukan seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Salah satunya dengan menyasar tempat penjualan oleh-oleh makanan di Kapanewon Kalasan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Mengambil tempat di delapan titik lokasi yang menjual aneka jenis makanan, minuman maupun bumbu dapur. Tim Satgas Keamanan Pangan Kapanewon Kalasan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta mulai melakukan pengecekan. Salah satunya di Pasar Kalasan yang lokasinya tepat di tepi jalan provinsi, sehingga sering dilalui para pemudik yang singgah untuk membeli oleh-oleh. Pemeriksaan makanan dan minuman serta bahan pangan lainnya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Makanan dan minuman yang dikemas menggunakan kaleng, plastik maupun botol plastik diperiksa mulai dari kemasan dan tanggal Kada Luarsa. Dari pemeriksaan ini, petugas menemukan beberapa di antaranya makanan yang hampir habis tanggal Kada Luarsanya. Namun secara keseluruhan, petugas tidak menemukan produk makanan dan minuman yang Kada Luarsa di Pasar Kalasan. Selain melakukan pemeriksaan makanan dan minuman, petugas juga menghimbau kepada pedagang untuk mewaspadai peredaran uang palsu. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan.